Selamat Junaidi, 54 warga Dusun Kampung Baru, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro tewas tertimbun barongan bambu yang tergerus tanah longsor. Peristiwa tersebut longsor berawal saat korban bersama sembilan orang lainnya pergi membenahi saluran air bersih yang sudah lama macet berada di sungai belakang rumahnya. Menurut informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Lumajang Patria Dwi Hastiadi bahwa korban saat itu korban naik ke atas tanggul sungai untuk membersihkan batang bambu. Karena itu yang menjadi penyebab macetnya pet. Tidak lama kemudian rumpun bambu yang dipotong mengalami longsor sehingga korban terjatuh dan tertimbun longsoran rumpun bambu. Teman korban berusaha menolong akan tetapi material rumpun yang tertimbun sangat sulit melakukan pertolongan. Ungkapnya tak lama kemudian BPBD Lumajang bersama petugas gabungan dibantu warga melakukan evakuasi secara manual menggunakan tali tambang, linggis, cangkul dan cainsaw. Proses pencarian secara manual tersebut membuahkan hasil hingga akhirnya jasad korban dapat dievakuasi. Korban berhasil dievakuasi dan ditemukan dalam kondisi meninggal, kata dia. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah tiba di rumah duka untuk dimandikan oleh keluarga dan dimakamkan sesuai hukum Islam. Korban langsung dimakamkan di pemakaman umum dusun kampung baru desa Jugosari. Indana Zulfa Reporter Lumajang1.com melaporkan.